Informasi lainnya pemirsa, PT PLN Persero resmi mengoperasikan Barge Mounted Power Plant atau BMPP Nusantara I yang berkapasitas 60 MW kamis siang. BMPP Nusantara I merupakan pembangkit listrik pertama buatan Indonesia yang dioperasikan untuk memperkuat keandalan pasokan listrik di kota Ambon serta meningkatkan kemandirian energi di wilayah Indonesia bagian timur. PT PLN Persero resmi mengoperasikan pembangkit listrik terapung pertama buatan Indonesia yakni Barge Mounted Power Plant atau BMPP Nusantara I Pembangkit listrik ini memiliki kapasitas 60 MW yang dipastikan akan memperkuat kendala pasokan listrik di kota Ambon Selain itu juga dapat meningkatkan kemandirian energi di wilayah Indonesia bagian timur. Direktur utama PT PLN Darmawan Prasojo mengatakan hadirnya BMPP Nusantara I akan mampu menopang listrikan di kota Ambon dan meningkatkan kemandirian energi di Indonesia bagian timur. Dalam mengembangkan pembangkit terapung dengan nilai 997 miliar PLN melalui anak perusahaan PT Indonesia Power berkolaborasi dengan BUMN dengan galangan kapal PT PAL. Adi Apriyanto selaku Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara, PT PLN mengatakan kapal buatan dalam negeri berkapasitas 60 MW ini diharapkan dapat mampu mencukupi kendala listrik di kota Ambon dan sekitarnya. Kapal ini merupakan buatan dari dalam negeri. Ini kebahagiaan kita semua. Kapasitasnya 60 MW bisa untuk mencukupi kebutuhan tambahan untuk Ambon dan sekitarnya. Nanti ada cadangan 40 MW yang bisa dikembangkan untuk pertumbuhan perekonomian di Ambon dan di Maluku dan sekitarnya. Peresmian PMP Pinusantara 1 diresmikan langsung oleh Gubernur Maluku Murad Ismail disaksikan Forkopimda, Maluku. Gubernur Maluku Murad Ismail mengapresiasi langkah PLN berkolaborasi dengan PT PAL dalam memberikan kelistrikan yang andil bagi rakyat Maluku. Ia mengatakan kendala listrik yang prima mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan iklim investasi di Indonesia bagian timur. Kita sangat support. Ini kan kebaikan buat masyarakat sebenarnya. Bukan untuk gubernur, bukan untuk pejabat-pejabat yang ada di sini. Tapi untuk kepentingan masyarakat, apapun kita support dan apapun kita lakukan. BMP Pinusantara 1 ini memungkinkan untuk dipindahkan ke tempat yang lebih memerlukan, khususnya pada daerah 3T yang tersebar di wilayah Indonesia. Novita Bunara Samsudin Sanduan melaporkan.